Salam sejarah, bertemu lagi dengan saya di channel Johan Sejarah Kali ini saya ingin menceritakan kepada Anda bagaimana proses awal penelitian saya berlangsung Kegiatan penelitian merupakan suatu kegiatan yang membutuhkan pengalaman Memang tidak semuanya bisa dilakukan secara instan Tapi, bukan berarti kita sebagai peneliti awal itu tidak bisa melakukan sesuatu yang baik Oleh sebab itu, pendalaman materi terkait penelitian itu adalah mutlak dilakukan Namun, pendalaman materi tanpa disertai dengan latihan di lapangan itu juga merupakan nomong kosong Oleh sebab itu, saya ingin berbagi kepada kalian tentang bagaimana saya meneliti Kebetulan objek saya adalah sejarah, maka saya meneliti hal-hal atau objek-objek yang berbau sejarah Awal penelitian saya dimulai di Kepulauan Bangka Belitung Saat itu, saya tergabung sebagai tim peneliti pahlawan nasional Depati Amir Saat itu, di tahun 2015 Depati Amir masih merupakan calon pahlawan nasional Dan sekarang sudah menjadi pahlawan nasional Bagaimana kegiatan penelitian saya di lapangan? Cek gambar-gambar berikut Menyusuri sungai adalah suatu kegiatan yang wajib dilakukan ketika meneliti Depati Amir Aktivitas Perang Depati Amir memang sebagian berlatar di sungai Ini adalah perjalanan menuju Kampung Menareh Kampung Menareh adalah kampung leluhur Depati Amir Perjalanan di sungai ini sangat mendebarkan karena sungai ini penuh dengan buaya Perjalanan tidak selalu di air Saya juga melewati jalan yang penuh dengan debu Ini sangat tidak mengenakan mata Ikutilah aku, maka kau akan menjadi temanku Demikian kata Abad Kamus Teman dalam penelitian adalah informan yang sangat berharga Saya dan teman-teman peneliti sempat mengunjungi Rimbe Mambang Suatu hutan lindung yang telah dijadikan sebagai objek wisata Ini adalah makam Datu Layau Salah satu panglima perang Depati Amir Makam Datu Layau terletak di tengah Bunlada Dan ini adalah suatu makam yang terletak tidak jauh dari makam Datu Layau Makam ini cukup unik karena berbentuk seperti perahu Ini adalah salah satu tipologi makam yang khas yang ditemukan di Bangka Setelah menelusri hutan, kami melanjutkan pencarian jejak sejarah di perkotaan Bangunan ini adalah kantor wali kota Pangkal Pinang Di masa kolonial, gedung ini menjadi kantor residen Pangkal Pinang Musuh Depati Amir Melawan tentara kolonial adalah sesuatu yang sulit dilakukan Untuk itu, Depati Amir bekerjasama dengan orang Tionghoa Ini adalah rumah orang-orang Tionghoa di kampung gedung Rumahnya cukup unik karena terbuat dari kayu dan selalu dalam keadaan terbuka di kala siang Oke, saya juga berkesempatan mencicipi madu Bangka beserta sarangnya Ini unik Biasanya madu itu rasanya manis Namun, ini adalah madu pahit Madu yang diperuntukkan untuk obat Setelah mengarungi penelitian Saya dijamu makanan-makanan khas Bangka di pondok tengah ladang Meneliti berarti menambah kawan Ini adalah Ali Usman Sahabat dalam penyelitian saya di Bangka Bang, bang Ya, itulah foto-foto saya ketika berada di lapangan Dalam tim penelitian calon pahlawan nasional Depati Amir Bagaimana? Ada hal-hal yang menarik Tentu ada pula hal-hal yang tidak menarik Tergantung dari mana sudut pandang Anda Bagi saya pribadi Itu adalah pengalaman yang sangat mengesankan Karena mempunyai suatu yang patut dibanggakan Dari pengalaman awal adalah bagian dari jalan-jalan menuju kesuksesan kita Ya, meskipun di awal-awal tersebut saya belum bisa mendeskribusikan kesuksesannya seperti apa Namun bagi seorang peneliti awal Kepercayaan untuk diberi kesempatan meneliti di lapangan itu adalah suatu rahmat yang sangat luar biasa Sekarang ini Depati Amir sudah diangkat sebagai salah satu pahlawan nasional Indonesia Setingkat mengancuknya Adin di Aceh atau Pangeran Diponegoro dari Jawa Baik, itu pengalaman singkat penelitian awal saya Semoga Anda yang menonton dapat mengambil hikmah Dari dalamnya Airukalam Salam Sejarah